Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita masih ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Saudara, engkau adalah orang yang mengandalkan diri sendiri Ataukah engkau adalah seorang yang mengandalkan Tuhan Biarlah kita sebagai orang percaya menjadi orang bijaksana Mari kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara, jikalau kita mengingat bagaimana pada zaman-zaman dahulu Peperangan antarsuku atau antarbangsa itu Maka mereka berperang itu berdasarkan berapa banyak pasukan yang akan bertempur Makin banyak pasukan yang bertempur makin kuatlah negara tersebut Karena peperangan mereka itu adalah saling berhadap-hadapan Dan mereka memakai peralatan yang konvensional Seperti pedang Paling hebat itu panah Dan lebih hebat lagi adalah batu yang dilemparkan Namun sekarang, saudara Peperangan zaman sekarang Adalah peperangan yang jarang sekali Saling berhadap-hadapan Dan jikalau itu pun terjadi Itu adalah pada tahap-tahap tengah dan akhir Sedangkan pada tahap-tahap awal Maka manusia itu, negara itu memakai peralatan yang canggih Yaitu bom Ataupun yang lebih mengerikan Nuklir Misil jarak jauh Saudara, semakin negara memiliki peralatan-peralatan yang canggih itu Atau pesawat-pesawat terbang yang luar biasa Semakin kuatlah negara itu Saudara, di sini kita belajar satu hal Bahwa Sebagai manapun kuatnya manusia Maka jikalau dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya Maka Tetap terbatas Maka itu Jikalau negara mau menjadi kuat Dia perlu peralatan perang Yang canggih Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya? Saudara, orang percaya seringkali lupa Kita mempunyai kekuatan yang tidak terbatas Itu bukan pada diri kita Tetapi pada kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati Dan saudara Bukan semua orang mempunyai kuasa yang seperti itu Tetapi kita orang percaya Kita memiliki dan mengalami kuasa itu Dan oleh karena itu saudara Mari dalam hidup kita Kita bukan bersandar pada diri kita Tapi bersandar kepada dia Yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati Mari kita membaca 2 Korintus pasal 4 Ayat 7 Sampai dengan ayat 12 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami Dan hidup giat di dalam kamu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Rasu Paulus Menyadari bahwa apa yang ia emban dari Tuhan Yesus Itu adalah harta yang berharga Yakni Injil Yang dimetraikan oleh darah Yesus Kristus Namun apakah Rasu Paulus Maka Ia gambarkan Ia bagaikan bejana tanah liat Yang memiliki pengertian Murah Namun rentan atau fragile Apa yang ia sampaikan Bukanlah sebuah hipotesa Melainkan itulah pengalamannya di dalam mengikuti Yesus Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Kekuatan kita itu sangat terbatas dan rapuh Di dalam menghadapi tantangan dan tentangan dalam hidup ini di dalam kita melayani Yesus Oleh karena itu kekuatan kita tidak lain dan tidak bukan Haruslah berasal dari Allah sendiri Dan jangan Dari diri kita sendiri Sudara firman Tuhan berkata begini Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Sudara inilah Pernyataan Rasu Paulus Dan pernyataan ini sudara Dilanjutkan dengan kenyataan-kenyataan yang memang Kita harus mengakui Ini bukan kekuatan Rasu Paulus Ketika dia berkata kami ditindas Kami habis akal Kami dianiaya Kami dihempaskan Sudara ini pengalaman Rasu Paulus Dan dari pengalaman ini Rasu Paulus menyatakan Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Sudara Rasu Paulus mengatakan Kalau secara manusiawi Paulus sudah menyerah Terlalu berat penderitaan itu Seperti orang dihukum mati Dan injil itu yang dia bawa Bagaimana dia tetap bisa melanjutkannya Rasu Paulus mengalami Kami ditindas Namun kami tidak terjepit Kami habis akal Namun kami tidak putus asa Kami dianiaya Namun kami tidak ditinggalkan sendiri Kami dihempaskan Namun tidak binasa Siapa yang menolong Rasu Paulus? Sudara Tuhan Dialah kekuatan Rasu Paulus Di dalam dia hidup bagi Yesus Kristus Sudara kita sebagai orang percaya Kita tidak mengharapkan Kita menghadapi penderitaan Seperti Rasu Paulus Dan mungkin diantara kita Kita tidak sampai menderita Seperti Rasu Paulus Namun Sudara Tidak berarti bahwa kita ini Adalah bukan bejana tanah liat Kita ini sama Karena Rasu Paulus juga seorang manusia biasa Sama seperti kita Sudara bejana tanah liat itu Harganya murah Dibuat dari tanah liat Dan fragile Bisa pecah Oleh kan itu Sudara Jangan kita Yang bagikan bejana tanah liat itu Kita bergantung kepada diri kita Yang fragile itu Ketika kita hidup bagi Kristus Kita bergantung kepada Diri kita sendiri Maka tidak heran Sudara Ada berapa banyak orang Kristen Yang tawar hati Ada berapa banyak orang Kristen Yang mengundurkan diri Kenapa? Karena Kita ini bagaikan Bejana tanah liat Sudara Tuhan titipkan Harta yang berharga Yaitu Injil Dan Tuhan Inginkan Ketika kita Hidup bagi Injil Dan kita menghidupi Injil Kita tidak bersandar Kepada kekuatan kita Karena Injil itu sendiri Mau memberitahukan kepada kita Bahwa Oleh anugerah Tuhan Oleh kasih karna Tuhan Oleh kuasa Tuhan Kita boleh hidup baru Dan ketika kita menghidupi Injil Dan melayani Injil Kita harus bersandar Kepada Allah Yang kedua Sudara ketika kita mati Bagi diri kita sendiri Dan Kristus hidup Di dalam diri kita Maka hidup Kristus itu Akan nyata Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Sudara Firman Tuhan berkata begini Kami senantiasa membawa Kematian Yesus Di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus Juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Sebab Kami yang masih hidup ini Terus-menerus diserahkan Kepada maut Karena Yesus Supaya Juga Hidup Yesus menjadi nyata Di dalam tubuh kami Yang fana Maka demikianlah Maut giat Di dalam diri kami Dan hidup giat Di dalam Kamu Sudara Rasul Paulus Melayani Kristus Dengan cara Kristus Jika Rasul Paulus Melayani Kristus Dengan caranya sendiri Dia tidak akan Tahan lama Dan tidak akan Dapat menampakkan Keindahan Kristus Sudara Rasul Paulus Berkata Di dalam surat ini Dia kacakan bahwa Dia senantiasa Membawa Kematian Yesus Di dalam tubuh kami Maksudnya adalah Sudara Rasul Paulus Sadar Dia sudah percaya Yesus Yang mati Maka Sebetulnya Yesus sudah mati Untuk Paulus Dan Paulus sudah mati Bagi dirinya sendiri Karena Kristus sudah mati Bagi dia Sudara Dengan cara itu Maka Paulus berkata Supaya Ini adalah sebuah tujuan Kehidupan Yesus Juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Sudara Jikalau Kematian Kristus Tidak ada Di dalam tubuh Rasul Paulus Maka kehidupan Kristus Juga tidak pernah Nyata Di dalam tubuh Rasul Paulus Sudara Kasih dalam Tuhan Rasul Paulus Menghadapi maut Terus menerus Karena Kristus Namun Dia sudah mati Bagi dirinya sendiri Maka disitu Sudara Hidup Yesus Menjadi nyata Di dalam Masa-masa yang Sangat sulit Bagi kehidupan Rasul Paulus Sudara Itulah Yang kita bisa Mengerti sebagai Paradoks Sudara Seharusnya maut itu Menampakkan Kengerian Tidak ada Kemuliaan Yang ada Kehinaan Tetapi Mengherankan Sekali Ketika kita Mati bagi diri kita Sendiri Karena Kristus Maka Kemuliaan Kristus Hidup Kristus Itu menjadi Nyata Sudara Bukankah Itu suatu Paradoks Sudara Hari ini Jikalau Kita Mau hidup Bagi diri kita Sendiri Mau hidup Dengan Kekuatan Kita Sendiri Mau hidup Dengan Hikmat Kita Sendiri Sudara Kita Tidak Akan Menampakkan Hidup Yesus Kristus Sudara Hidup Yesus Kristus Hanya Nampak Waktu Kita Mati Bagi Diri Kita Sendiri Tidak Ada Jalan Lain Kalau Engkau Dan Saya Ingin Melayani Kristus Jikalau Engkau Dan Saya Ingin Menampakkan Keindahan Kristus Jikalau Engkau Dan Saya Ingin Menampakkan Kuasa Kristus Langkah Pertama Adalah Engkau Dan Saya Harus Mati Bagi Dirimu Sendiri Mengapa Demikian Karena Engkau Telah Percaya Kepada Kristus Yang Telah Mati Bagi Engkau Dan Saya Maka Engkau Dan Saya Harus Mati Bagi Dirimu Sendiri Pada Saat Seperti Itu Maka Ketika Engkau Ingin Hidup Bagi Dia Maka Hidup Kristus Itu Nyata Mungkin Di dalam Konteks Paradoks Itu Kita Mengalami Kesulitan Tapi Kesulitan Itu Justru Memancarkan Kehidupan Kristus Yang Nyata Itu Sudara Mau Kita Hidup Seperti Itu Relakah Kita Hidup Seperti Itu Sudara Itu Satu Satunya Jalan Jikalau Engkau Dan Saya Ingin Mewartakan Kristus Dan Menyatakan Kemuliaan Kristus Dalam Hidup Kita Mari Kita Berdoa Bapak Surga Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang Indah Yang Kami Baca Hari Ini Sehingga Kami Tahu Langkah Apa Yang Kami Harus Lakukan Jikalau Kami Ingin Mewartakan Kristus Dan Menyatakan Keindahan Kristus Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Terima Tuhan Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati